Hai bismillahirrohmanirrohim wa yukrohu rodusaili wa yukrohu sarang dimakruhke naon rodusaili nolak hajalma anu menta bilahi kalawan nyebut jenengan Allah ta'ala barina mahaluhur Allah au biwajhihi atawa kalawan wajhullohnya figoyril makruhi dinalianti menta anu dimakruhke naon wakada sarang nyakitudai makruh asu'alu arimenta bizalika kalawan lafad bilahi atawa wajhilahi titik walaukola jenglamunmah ngucapsi jalma karena lafad infa'al tukadha fa'ana yahudi yun infa'al tuklamunmegawe kuring katakana anu fa'ana maka ari kuring yahudi yun eta yahudi au nasroniyun atawa nasroni palaisa maka hentu'aya itu pangucapte biaminin eta sumpah eta kalawan sumpah lintiko ismillahi karena hentu'aya nyebut jenengan Allah au sifatihi atawa sifatan Allah walaka farota sarang hentu'ajib kiparat eta tetap wain hanasa jengsanajan ngarumpag sumpah atawa narajak sumpah itu sijalma naam benar itu ulaisa biaminin tapi yahrumu haram naon zalika itu pangucap mazgur anu biya diceritakan mana pangucap nate infa'al tukadha fa'ana yahudi yun kagoirihi terbeda seperti liana itu zalik walayak puru jeng tewajib kipara itu iman bal balikta inkosoda lamun mah nga maksud sijalma tab'i dan napsihi kana ngejauhkan dirina itu jalma anil mahluki tina anudin sumpahanana au atlako atawa ngomotla gen sijalma haruma tak haram itu lafad wa yalzamu sarang mistihu kaitu jalma tinaon atau batu tobat wain alako maka lamun mah ngegantungkan itu jalma teh au aroda atawa ngemaksud itu jalma arido kanarido bitalika kana itu jadi yahudi atawa nasroni infa'ala lamun migawe itu sijalma teh lamun migawe itu sijalma kafaro tah kufur itu si iman halam dina pada harita tapi lo menriduhin mahnya langsung naon auto kufur wahai sulam yakfur jeng sekira-kira henti kufur itu jalma sunat tah disunatkan lahu kaitu jalma tinaon ayas tagfiro yen istighbar itu jalma alloha ta'ala kagusti alloha ta'ala wa yakulu jeng jeng ngucap sijalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa awjabah jeng ngewajibkan saha sohibul istighsoi anu ngagaduhan kitab istighso dalika kana itu ngucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah titik wa man jeng sahajalma sabako anu tihula sabako anu terlanjur atunya naon lisanuhu lisana itu simante ilalafdilyamini kana lafad sumpah ngucap kana lafad sumpah bila kustin kelawan denga maksud kala wallohi seperti lapadla wallohi wabala wallohi pinah wigodobin dina upamana ambak ausil latin atawa nepungken kalamin ausil lati kalamin atawa nepungken omongan lamian akid ta hente jadi itu sumpah walhalfu makruhun illa fi bayatil jihadi lamian akid ta hente jadi itu sumpah hari tadi haja mah hente jadi sumpah sana jen ngucapkan lafad sumpah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati